Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester ini saya dipercaya untuk mengambuh mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Sekarang untuk pertemuan yang pertama, yaitu terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat. Kita lihat pengertian daripada ilmu kesehatan masyarakat. Kronologi batasan kesehatan masyarakat yang paling tua, yaitu satu upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Kemudian pada abad ke-18, diketemukan bakteri penyebab penyakit ditambah dengan beberapa jenis imunisasi. Kegiatan kesehatan masyarakat, yaitu pencegahan penyakit yang terjadi di masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan, dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Kemudian pada awal abad ke-19, kesehatan masyarakat berkembang dengan baik. Maka kesemas, yaitu berkembang pengertiannya suatu upaya integrasi antara ilmu sanitasi dengan ilmu kedokteran. Kemudian ilmu kedokteran sendiri merupakan integrasi antara ilmu biologi dan ilmu sosial. Maka definisi atau pengertian kesemas kemudian berkembang menjadi satu aplikasi dan kegiatan padu antara sanitasi dan pengobatan dalam mencegahan penyakit yang melalui penduduk ataupun masyarakat. Oleh karena masyarakat sebagai obyek penerapan ilmu kedokteran dan sanitasi, maka punya aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat komplek, kemudian kesemas diberikan pengertian, yaitu aplikasi keterbatuan antara ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial dalam mencegahan penyakit yang terjadi di masyarakat. Winslow sebagai bablak kesehatan masyarakat memberikan satu pengertian ataupun definisi tentang kesehatan masyarakat, yaitu ilmu dan seni mencegahan penyakit, memperpanjang hidup, dan atau meningkatkan kesehatan melalui usaha pengorganisasian masyarakat dalam rangka perbaikan sanitasi lingkungan, kemudian pemberantasan penyakit menulat, pendidikan untuk kebersihan perorangan atau penghijian personal, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini dan pengobatan, kemudian pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. Dari batasan tersebut tersirat bahwa kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara ilmu, teori, dan praktek yang bertujuan mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat, di mana saling terkait dan punya pengertian yang luas menurut Winslow pendekatan yang paling efektif, yaitu upaya pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan pencampaian tujuan kesehatan masyarakat, menghimpun potensi masyarakat ataupun sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri. Maka upaya yang ada, ada preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Winslow menggunakan pendekatan utama mencapai tujuan kesehatan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat. Atau kalau di Burskisme ada penyuluhan, penyuluhan kesehatan masyarakat. Definisi kesehatan menurut Ikatan Dokter Amerika, ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui satu usaha pengorganisasian masyarakat. Maka bisa disimpulkan dari perkembangan batasan-batasan yang ada di atas tadi, KESMAS itu meluas dari hanya berurusan sanitasi, teknis sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran perjagaan, sampai dengan ilmu sosial, dan itulah cakupan ilmu kesehatan masyarakat. Sehingga cukup luas cakupan pengertian di dalamnya. Kemudian, taksonomi ilmu kesehatan masyarakat. Sebagai ilmu kesehatan masyarakat pada mulanya hanya mencakup dua disiplin ilmu, yaitu ilmu biomedis dan ilmu sosial. Maka sesuai dengan perkembangan ilmu, maka disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat pun mulai berkembang. Sehingga sampai saat ini, disiplin ilmu yang mendasari daripada ilmu kesehatan masyarakat antara lain, yaitu ilmu biologi, ilmu kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, dan pendidikan. Kemudian, kita lihat pilar utama di dalam ilmu kesehatan masyarakat. Secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat, atau sering disebut dengan pilar utama ilmu kesehatan masyarakat, adalah epidemiologi, Kemudian, biostatistik atau statistik kesehatan, Kemudian, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu berlaku, administrasi kesehatan masyarakat, kisi, dan kesehatan kerja. Masalah kesehatan masyarakat adalah multi-kausal, maka pemecahannya harus secara multidisiplin. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat sebagai seni dan artupun praktek mempunyai bentangan yang luas. Semua kegiatan, baik yang langsung atau tidak langsung, yaitu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, kemudian terapi, kemudian pemulihan kesehatan, semua adalah upaya kesehatan masyarakat. Epidemiologi, mempelajari penyebaran penyakit di masyarakat dan penyebabnya. Sebagai contoh, tingkat kelahiran refraksi di masyarakat serta faktor siko yang menyebabkan terjadinya di masyarakat. Biostat, mempelajari mengenai pengumpulan data serta analisis statistik yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Contoh, survei kesehatan pada suatu populasi serta kemudian mengolah hasilnya dan dibandingkan dengan populasi yang lain. Kemudian, kesehatan lingkungan, mempelajari pengaruh lingkungan hidup terhadap kesehatan. Sebagai contoh, mempelajari pengaruh polusi lingkungan kerja, keanikaragaman, hayati, dan lingkungan alam terhadap kesehatan. Kemudian, perilaku kesehatan, mempelajari faktor perilaku yang berpengaruh terhadap kesehatan. Sebagai contoh, perilaku pemeliharaan kebersihan, olahraga, dan menggunakan narkoba, dan seterusnya. Kemudian, pendidikan kesehatan, mempelajari tentang pendidikan untuk merubah perilaku masyarakat di bidang kesehatan. Contohnya, merubah perilaku sek di masyarakat. Kemudian, manajemen dan ataupun administrasi kesehatan, mempelajari penata laksanaan kegiatan di bidang kesehatan. Contohnya, perencanaan pengorganisasian, pengoperasian, kepemimpinan, pemasaran, pengawasan pada kegiatan di bidang kesehatan. Kemudian, gisi kesehatan masyarakat, mempelajari mengenai status dan kegiatan di bidang gisi masyarakat. Sebagai contoh, mempelajari tingkat gisi masyarakat, dan upaya mempaham pemantauan serta program peningkatan gisi pada masyarakat perkotaan. Kemudian, penerapan ilmu kesehatan masyarakat. Secara garis besar, upaya yang dapat dikaterikan sebagai seni atau penerapan ilmu kesehatan masyarakat, diantaranya, pemberantasan penyakit, baik itu menular dan tidak, perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan lingkungan pemukiman, pemberantasan vektor, seperti tikus, nyamuk, lalatnya, pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan gisi masyarakat, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, pengawasan obat dan minuman, pembinaan peran serta masyarakat. Kemudian, pemberantasan penyakit menular, mengumpulkan dan menganalisa data penyakit, melaporkan kasus penyakit menular, menyelidiki di lapangan untuk melihat benar atau tidaknya laporan yang masuk, untuk menemukan kasus baru dan untuk mengetahui sumber penularan, tindakan permulaan untuk menahan penularan penyakit, kemudian pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian, perbaikan sanitasi lingkungan, yaitu dengan penyihatan air bersih, penyihatan pembuangan kotoran, penyihatan lingkungan pemukiman, penyihatan air limbah, penyihatan makanan dan minuman, kemudian pelaksanaan peraturan perundangan. Pendidikan ataupun penyuluhan kesehatan masyarakat, yaitu penyuluhan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tiap program, kegiatan penyuluhan dilakukan tiap kesempatan oleh petugas, baik di klinis, rumah, ataupun di masyarakat. Di tingkat pus kemas tidak ada petugas penyuluh sendiri, tetapi di tingkat kapabuatan diadakan tenaga koordinator penyuluh kesehatan. Koordinator pembantu para petugas bus kemas tentang mengembangkan teknik dan materi penyuluhan. Kemudian pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembelianan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusah bayi, badita, dan anak pra sekolah. Memberikan nasihat tentang makanan guna, mencegah visi buruk karena kekurangan protein dan kalori, mempemberian makanan tambahan vitamin dan mineral. Pemberian nasihat tentang perkembangan anak dan cara stimulasinya. Penyuluhan kesehatan melibuti berbagai aspek dalam mencapai tujuan program kesehatan ibu dan anak atau kaya. Pembinaan kisi masyarakat Mengenai penerita kurang kisi dan menguati mereka, mempelajari keadaan kisi masyarakat, memberikan pendidikan kisi pada masyarakat, dan melaksanakan program perbaikan kisi, kemudian memberikan makanan tambahan dan vitamin A. Pembinaan peran serta masyarakat Dengan pengembangan dan pelestarian kegiatan oleh masyarakat, pelaksanaan kegiatan kesehatan oleh dan untuk masyarakat, persiapan petugas penyelenggera melalui latihan, persiapan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapinya. Demikian materi yang bisa kita sampaikan, kita beralih ke forum TanyaJab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.